Halo guys, salam sukses sehat selalu dan pastinya tetap semangat Mohon maaf perjalanan tidak kami diikut semuanya karena terlalu panjang Nah jadi ceritanya kemarin terakhir saya potong kompas lewat hutan Lewat di hutan itu perjalanan satu jam dan sampailah saya di daerah Hunaha Dan saya mampir dulu ke rumah beliau yaitu rumah almatum Bupati Bapak Rasam Porosi Ini saya posisinya menginap di rumahnya Ibu Rasam Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Mbak Jason Andi bersama anaknya si perantau sejati Ini dari arah Morowali Morowali, Sulawesi Tengah sekarang mengarah ke Sulawesi Tenggara Jadi ini belum nyampe perbatasan Ini baru saya lewat dua hutan Jadi habis Morowali Perkampungan Ketemu hutan ke satu Nah ini hutan kedua yang sama-sama Tanjakan dan turunannya sangat suram Kelokannya sangat tajam Ini pas puncak ini Pas puncak Halo Nah ini Mbak Jason Andi merantau Sama putri cantiknya berdua di Sulawesi Tidak terasa tanggal 24 Agustus ini Saya genap empat tahun di Sulawesi Oke kita lanjut sambil Jalan-jalan dan tengok-tengok Pemandangan yang indah Oke kita berangkat lagi Bismillahirrahmanirrahim Halo guys Selamat siang Ini sudah masuk di Sulawesi Tenggara Jadi perbatasannya tadi ada di puncak Saya berhenti dulu Sama putri saya Lihat pemandangan air Lihat pemandangan air terjun mini Nah ini posisinya ada di belakang guys Nah ini air terjunnya ada di belakang Tindak sekali walaupun kecil Jadi sambil melepas Belah Habis Tanjakan dan turunan Nah sekarang saya lihat pemandangan yang lumayan bagus Ini masih di hutan-hutan Jadi perjalanan saya dari Morowali Sampai ke Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara itu Sembilan jam lebih Jadi ini baru berapa jam Setelah itu saya ada pengajuan Upah kerja Ternyata ada miskomunikasi Jadi saya sudah dua bulan bekerja di perusahaan baru Nah saya diharuskan kembali lagi masuk kerja Di tempat yang kemarin Sudah selama tujuh bulan Oke ini perjalanan saya dari Morowali Ke daerah Kolaka Oke Ini kita lewati perkebunan sawit Bisa dibilang ini ratusan ribu hektare Jadi setelah lewati hutan-hutan Terus kembali Perkebunan sawit Yang sama jalannya masih kelokan Turunan dan tanjakan Terus kembali Terus kembali Terus kembali Terus kembali Terus kembali Terima kasih. Nah ini pengukur kilometer jalan, nah ini untuk daerah Asera 56 km, untuk daerah Kendari 189 km, jadi kalau ke Kolakai itu masih memakan jarak tempuh mungkin sekitar 250 atau 300 km. Oke, tetap pantau dan jangan lupa di subscribe guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.